assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara untuk mengganti oli mesin ya dan juga bagaimana cara untuk mengganti filter oli sekaligus ya ini pada daya haju xenia yang tipe li 1000 cc nah bagaimana caranya langsung saja kita praktekan nah nanti untuk baut pembuangannya siapkan saja kunci ring atau kunci sok ukuran 14 nanti kita kendorkan ini dan jangan lupa siapkan tampungannya nah kalau sudah ditunggu saja sampai habis olinya kemudian nanti kita lepas filter olinya nah untuk mempercepat dari penghabisan oli atau supaya habisnya maksimal ini bisa dilepas tutup oli atasnya kemudian kemudian apabila olinya sudah habis nanti kita kendorkan filter olinya ini menggunakan kunci nah kunci khusus ya apabila tidak punya nanti bisa diakali menggunakan panbat bekas kemudian menggunakan kunci ring yang dimasukkan ke panbat tersebut nah yang saya gunakan adalah alat untuk membuka dan memasang filter olis seperti ini ya yang seperti rantai ini langsung saja di mal di tempat cari yang paling nge-press nah ini kalau mau melepas posisinya seperti ini ya kalau sudah lepas filter olinya kemudian kita lap ini ya kita bersihkan supaya nanti tidak ada kebocoran karena kotoran yang menempel pastikan harus benar-benar bersih nah nanti sebelum kita pasang ini terlebih dahulu kita lumasi ya bagian karetnya ini o-ringnya ini supaya nanti saat dikencangkan ini tidak melintir ya fungsinya itu karena ini kering ya nanti kalau dikencangkan ini biasanya kalau tidak diberi oli atau pelumas nanti ini malah rusak nah fungsi pelumasan pada ring adalah seperti itu kita buka plastiknya kemudian kita berikan pelumasan kita ratakan kemudian kemudian kita pasangkan ke tempatnya nah untuk pengencangan pertama kali usahakan pakai tangan dulu ya tidak usah pakai alat nah fungsinya supaya pas dulu jadi tidak miring pemasangannya oke kalau sudah pemasangnya ini saya tambahkan kain ya supaya tidak lecet seperti itu ya kemudian pasang TBA pada baut pembuangan olinya supaya tidak rembes cukupnya saja seperti ini kemudian kita bersihkan bagian bawahnya ya dari sisa oli maupun kotoran supaya nanti tidak rembes olinya kalau sudah bersih kita pasang kotak olinya pertama kali gunakan tangan dulu kalau sudah pas nanti baru menggunakan bantuan kunci kencangkan ya dikira-kira saja kalau sudah semua siapkan olinya disini saya menggunakan sel helix HX6 10W 40 nah untuk mobil keluaran lama itu biasanya menggunakan kode yang 10W untuk yang keluaran baru biasanya 5W oke langsung saja kita isi nanti ukurannya adalah 2,3 liter karena saya mengganti filter oli apabila tidak ganti filter oli nanti ukurannya 2,1 liter oke ini oli yang kedua nah ini saya tambahkan kurang lebih 300 mili ya supaya 2,3 liter kalau sudah kita pasang tutupnya pastikan kencang kalau sudah kita cek stick oli isinya ini ya sudah terisi sampai batas ini ya sudah batas bawah dan batas atasnya nah kita isi sampai ini oke kalau sudah semuanya nanti kita coba cek dihidupkan kemudian cek apakah ada kebojoran tidak selama dihidupkan oke langsung saja kita cek untuk menghidupkan mesin kemudian ini mesin posisi hidup ya kita cek di bagian filter oli pastikan tidak ada kebojoran kalau ada kebojoran berarti kurang kencang ya filter olinya nah pastikan pada bagian bawah juga tidak ada kebojoran ya nah ini aman oke seperti itu ya untuk tutorial lengkap ganti oli dan filter olinya terima kasih semoga bermanfaat terima 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 kasih.